Barusan saya menemukan sebuah video Ini ada seorang lelaki Dari Jember ya ini ya Dia itu Menantang Gus Fuat Pelarat ya Kita simak dulu videonya Ini ya Mencaci-caci Habakib Mencaci-caci Habakib Saya tidak pernah ikut campur Dia bilang tidak pernah ikut campur Dengan orang yang mencaci-magi Habakib Kita lanjut Saya cuma diam Tapi ini Ada satu konten Dari Fuat Pelarat Ada satu konten Jadi dia menyebut Gus Fuat itu Dengan sebutan seperti itu ya Tidak menyebutnya dengan sebutan Gus atau Kiai Kita lanjut dulu Ini Al-Faqir Muhammad Muhammad Sofi Nuddin dari Jember Ini kelihatan Sofi Nuddin dari Jember Tanya Fuat Pelarat ini Meledek-ledek Najih Maimun Dia bilang Gus Fuat itu Meledek-ledek Najih Maimun Jadi dia bilang itu juga Najih Maimun Tidak menyebutnya dengan Gus Najih atau Kiai Najih Tapi Najih Maimun Tidak menyebutnya dengan Kiai Najih Dengan sebutan Najih Gitu ya Jadi intinya itu Dianggap meledek-ledek Padahal faktanya Kalau kita lihat videonya Gus Fuat Tidak ada yang meledek-ledek Kiai Najih Atau Gus Najih Yang ada itu kan Kritik Dan itu kan wajar Yang namanya kritik Karena selama ini Yang kita lihat itu Gus Najih ini kan juga dekat dengan Para Habab Sementara para Habab Sekarang itu kan lagi Polemik Lagi Diperdebatkan tentang Nasabnya Dan Banyak yang menganggap Bapak Habab itu memang Bukanlah keturunan Semua itu berdasar Tes DNA Berdasar tesis ilmiah Maupun berdasar cerah Maupun berdasar perilaku Dan disini Pak Najih Atau Gus Najih Itu kan Sering dekat dengan Habab Jadi ini Si Siapa tadi ya Orang Jember ini Yang nantang Gus Fuat Itu mungkin juga Belum paham Masalahnya seperti apa Tapi sebentar Kita lanjut dulu ini ya Jadi dia mengajak Bertarung di ring ya Menantang Gus Fuat Di mana Sudah membuat Perjanjian Di atas putih Nah Perjanjian hitam Di atas putih Nantinya Kalau ini mati Saya tidak akan Menuntut Nah Kalau dia mati Tidak akan menuntut Nah Kalau mati Yang menuntut Bagaimana Uang sudah dikubur Sudah di makam Kok mau menuntut Ya Tidak bisa Kalau mati Tidak akan menuntut Kalau sudah mati Berdiri saja Tidak bisa Kok mau menuntut Jadi dia tadi bilang Dia yang menantang Kemudian Tidak usah Dengan saya Dengan santri saya Saja Ini ya Ditunjukkan nih Santrinya Seperti apa Coba kita lihat Wah ini santrinya ini Mengeluarkan jurus Wah Sebenarnya dia itu Kelihatannya punya bakat ya Untuk hal Bila diri Dan harusnya Kalau punya bakat Bila diri seperti ini Ya dikembangkan Siapa tahu Nanti bisa Membuat perguruan sendiri Atau bagaimana Tujuannya itu Agar memberikan Kesehatan Dan Apa ya Kewarasan Dan apa ya Ya Untuk kan Untuk penyebaran Islam Mungkin juga bisa Tapi disini Kok dia itu Menggunakan jurus-jurus itu Untuk menantang Gus Buat Nah ini Bisa dikatakan Ini adalah Salah satu Salah satu Apa ya Korban Doktrin Ba'alawi Meskipun dia bilang tadi Di awal dia Tidak ikut-ikutan Mencacimaki Haba'if Nah sekarang Kalau kita cek Faktanya Yang mencacimaki Haba'if Haba'if itu siapa Jadi kalau misalkan Mengatakan Bahwa Haba'if itu Bukanlah keturunan Kancing Nabi Itu dianggap Mencacimaki Nah ini Logikamu Dimana Pak Bro Jadi yang namanya Haba'if itu kan dulu Orang itu menganggap Ada orang yang bilang Haba'if itu Bukan keturunan Kancing Nabi Itu dianggap Sebagai orang Yang mencacimaki Haba'if Kemudian terkait Tentang cacimaki Dulu itu Ada juga loh Sebenarnya itu Habib yang Bilang Kalau Satu Habib Bodoh itu Lebih mulia Daripada 70 Kiai Yang alim Nah ini kan Lebih dari Cacimaki Ini sudah Penghinaan Yang luar biasa Ini kan Sama jasa Menjatuhkan Harga diri Atau nama Baik Kiai Dan ulama Nusantara Masuk Satu Habib Bodoh Dibanding 70 Kiai Itu lebih mulia Satu Habib Bodoh Nah ini kan Doktrin yang Kopla Seperti ini Dan Kembali ke Soal si Siapa tadi Orang dari Mana tadi Jember katanya ya Yang menantang Gusuad Di Reng Tinju Ya ini sangat Disayangkan Jadi mungkin Karena dia itu Saking Membilanya Gus Najih Atau Mungkin bisa Dikatakan Dia itu Saking Membilanya Haba'if ya Sehingga Apa yang selama ini Sering dilakukan oleh Gusuad Terkait Pembahasan Ba'alawi Mungkin seperti itu ya Padahal Ya kita itu Kasian Kalau milah seperti ini Ini loh ada Salah satu Anak bangsa Yang menjadi Korban doktrin Ba'alawi Dia rela Menantang Sama orang Beribumi Bahkan Menantang Kiai Cuma gara-gara Tidak terima Jika ada Orang di negeri ini Yang membahas Nasab Ba'alawi Ini kan sangat Disayangkan Padahal faktanya Para Ba'alawi Dari Yaman Para Habib dari Yaman Itu kan cuma imigran Dulunya itu kan Datang di Nusantara Itu karena Didatangkan oleh Belanda Karena dulu Hingga sekarang pun Masih ya Yaman Itu kan Negara miskin Dan sekarang Perang masih Berkepanjangan Dan dulu Menurut sejarah Mereka itu datang ke Nusantara Itu karena cari uang Karena di negara Asalnya sana Itu negara miskin Tandus Mau nyari uang Tidak ada Akhirnya mereka Bekerja kepada Hindia Belanda Yang kala itu Tengah menguasai Tengah menjejah Nusantara Jadi faktanya Seperti itu Tapi kenapa Sekarang Kok belakangan Para Habib ini Dianggap sebagai Cucu Nabi Dianggap Sebagai Dilihan Nabi Dianggap bisa Memberi berkah Dianggap bisa Memberi Safaat Nah ini kan Sangat aneh Sekali Makanya Kalau kita Lihat video Seperti ini Ya kita itu Kasian Kita itu Mengelus deda Kenapa ada Rakyat di negeri ini Kok sampai segitunya Mau diprovokasi Mau diadu Dumba Dengan sesama Anak bangsa Cuma karena Membelah imigran Dari Yaman Dan seperti itu ya Dan soal Dia itu mungkin Memang kepingin terkenal Atau tenar Atau bagaimana Ya terserah lah Jadi mungkin dia itu kan Membuat video Kemudian Menantang Gai Fuad Atau menantang Gus Fuad Kemudian biar nanti Ada support Atau mungkin nanti Ada yang memujinya Wah ini hebat Berani menantang Dan lain sebagainya Mungkin seperti itu juga ya Tapi kita tidak tahu Tapi intinya Kita itu kasihan Kalau ada orang-orang Seperti ini Sampai mengeluarkan Jurus Sampai mengeluarkan Ilmu Untuk melawan Orang Nusantara Atau orang Peribu Nusantara Yang selama ini Memberikan penjelasan Atau memberikan edukasi Kepada rakyat Di negeri ini Yang selama ini Terdoktrin Dan terbodohi Dan terbohongi Oleh pengakuan Sepihak dari Klan Ba'alawi Yang mengaku Sebagai Jusunabi Tapi tidak bisa Menunjukkan bukti Dan harusnya Kalau Dia itu benar-benar Orang Muslim Itu harusnya Itu bersyukur Dengan adanya Polemik ini Karena Kalau kita itu cinta Kepada Kanceng Nabi Otomatis kita itu Tidak rela Kalau nama Kanceng Nabi Itu kok diaca-aca Nama Kanceng Nabi Itu kok dimanfaatkan Oleh suatu klan Atau suatu kaum Demi untuk Kepentingan mereka Demi untuk Tujuan mereka Ini kan sama saja Merendahkan Harga diri Kanceng Nabi Sama saja Menjatuhkan Maha baik Kanceng Nabi Ini kan Harusnya seperti itu Bukan malah Membelah mati-matian Kepada Habaib Yang cuma Karena dianggap sebagai Cucu Nabi Padahal tidak punya bukti Kan tidak seperti itu Dan Harusnya Pak siapa tadi namanya ya Ini harusnya Bertobat lah Terima kasih Terima kasih.